Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlan So guys terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini Dan mencoba aku sampai sejauh ini Dan apa kabar kalian hari ini semuanya Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik Santai tentunya Dan ya seperti biasa kita akan coba react lagi Nah jadi ini adalah part keduanya Yang kemarin aku ada react Part pertamanya itu HUT ATM Hari ulang tahunnya ATM Angkatan Tentara Malaysia Yang ke-88 guys So jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa bahasi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Nah jadi bagi kalian yang menonton video ini Aku sedangkan fair feelingnya di dalam video kesempatan aku Dan bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat sahlan lebih bersemangat lagi guys So jadi bagi kalian yang ingin lebih kenal sahlan Atau bisa tukar pikiran satu sama lain gitu ya Kalian bisa DM aku melalui Instagram Bisa puluh Instagram aku disana Di bawah juga aku sediain fair feeling Instagram aku guys ya Oke jom langsung aja kita tonton video 3 2 1 and let's go Boom Kita mengganggu siaran ini Part kedua Operasi yang terdait di kawasan Hari ATM Kedapan 8 Penyusupan dan Serang Paskal Dan GGK Itu menyelam dalam laut itu pakai alat ya untuk berenangnya gitu ya Kadar ataupun jarak penyelaman itu sebelum mereka sampai ke kawasan Oke untuk Berapa jarak ini ya Bergantung kepada Wow Kawasan di mana mereka akan bendarat Iaitu Yang penting adalah kita dapat melukarkan kerahsiaan Yang mana kita Mengambil jarak untuk mereka Melaksanakan penyelaman itu Daripada jarak yang Sesuai supaya musuh tidak dapat mengesan kita Kerana tugas mereka ini adalah penting Kerana kumpulan Paskal ini Apabila mereka sampai mereka akan Membuat penandaan Dan mencari tiket penderatan yang sesuai Untuk kumpulan serangan RPB Iaitu Landing Force Di mana mereka akan memberi Maklumat dan apabila mereka telah kenal pasti Kawasan Landing Force tersebut Mereka akan menyampaikan maklumat kepada Kapal pemerintah Iaitu Command Ship Iaitu KD Mahawansa Yang mana kepada CIC Jadi itu ceritanya simulasi guys Simulasi Jikalau ada orang lain Yang memasuki wilayah kita Jadi ini simulasi peperangannya guys Sampai ini banget guys ya Sampai muka-mukanya juga di Apa namanya Di chat gitu ya Dan juga rajus pemerhatian oleh Ketumbukan musuh Jadi bagaimana operasi ini digerakkan Supaya meminimalkan risiko Dan juga memastikan agar Masa ini dapat diminimalkan Dalam kita mencapai Pada kadar remit Dengan senja kes Di dalam kita untuk memiliki Kan kehilangan daripada pihak kita Apa yang paling penting adalah Beberapa faktor yang perlu diberi perhatian Iaitu faktor kerahsiaan dan juga kejutan Di mana apabila kita nak memasuki Ataupun nak memulakan pelaksanaan operasi Kita perlu memikirkan iaitu Pergerakan kita Kita mungkin boleh bergerak pada waktu malam Dan apabila waktu siang sampai Kita telah berada di kawasan Dan juga pergerakan perlahan pasukan khas ini juga Boleh kita gerakkan pada waktu malam Ataupun awal pagi Ada dua aset helikopter juga Terut digerakkan tuan Ini adalah Isi 725 Bilik tentera udara diraja Malaysia Yang mana apabila kita lihat Sebentar tadi Iaitu operasi yang dilakukan Bilik tentera diraja Malaysia Iaitu Untuk operasi maritim Dan apabila sekarang Apa yang kita lihat adalah Peranan yang akan dilaksanakan oleh Lengkomponen Langsung dijatuhkan Langsung diterjunkan ke lautan guys Wow Mereka menggunakan teknik roll Iaitu turun daripada Terjun daripada helikopter Bersama peralatan Ketinggian yang rendah Ketinggian yang rendah Di mana Mereka akan terus Melaksanakan tugasan Yang telah di Ataupun misi yang telah diberikan Kepada mereka Iaitu untuk melaksanakan Pemusnahan di kawasan musuh Ataupun dikenai sebagai raid Dan mereka perlu turun Dan mereka akan menggunakan Peralatan seperti RIV Berapa inflatable boat Untuk bergerak menghampiri Ke kawasan pesisir pantai Dan selanjutnya Melaksanakan operasi mereka Ok Kalau kita gambarkan tadi Sedikit demi sedikit Anggota Ataupun Kita kata pasukan digerakkan Untuk memberikan elemen-elemen Ataupun Sekejutan kepada musuh Jadi dalam real ini Bilakah akan bergunanya Satu pasukan Dalam skala yang ramai Ataupun positif yang banyak Akan digerakkan Ok Kita akan menunjukkan Sesuatu serangan RPB yang Menggunakan landing port LF Ini suasana lapangan Latihan gak sih? Kita mendapat maklumat Yang secukupnya Iaitu Tindakan Tinjauan Dan juga Mendapatkan maklumat Penandaan Kawasan Pendaratan Akan diselamatkan Ini orang yang dijatuhkan Dari Apa tadi ni? Dari ahli kapter Sekarang ni Apa yang berlaku GGK Kawasan Gududuk Mereka masuk Adalah untuk Melaksanakan misi Pemusnahan Iaitu Di kawasan pertahanan Musuh ini Kita Daripada sumber Polisikan Telah memaklukan Bahawa terdapat Instalasi Instalasi penting Dari markas Pemerintahan Selesai Stesen-stesen Telekomunikasi Yang mana Merupakan Center of gravity Kepada musuh Dan juga Mereka juga Mempunyai Komanda Yang kita Kategorikan Sebagai High value target Dan ini adalah Tugas GGK Untuk Memusnahkan Dan menawan Center of gravity Itu tadi Dan juga Memusnahkan High value target Di mana Apabila Kumpulan Indo Ataupun Kumpulan Serangan Amfib Dah sampai Kita telah Dapat Meminimumkan Ataupun Ada satu Dua Tiga Ada tiga orang Saya Ada tiga orang Ada apa Empat orang Tiga orang Yang tinggi Daripada musuh Baik Sekarang kita Saksikan Kita juga Menggunakan Pesautan Plan komponen Sepuluh Barah Fatih Menempatkan Anggota Anggota Di kawasan Asir Pantai Untuk Operasi Seterusnya Penggunaan Aset Udara Ini Apakah Ada lima orang Satu Dua 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 Lagi Anggota Okey Sebagaimana Yang Untuk Pengatuan Ismail Dan juga Penuntun Penuntun Di rumah Apabila Kita Memulakan Operasi Iaitu Operasi Serangan LPP Oleh Kumpulan Induk Ataupun LPBG Iaitu Ditanda Dengan Tepat Supaya Misi Yang Kita Laksanakan Akan Dapat Tercapai Dan Apa Yang Berlaku Sekarang Ini Adalah Pergerakan Oleh Kumpulan GGK Yang Kita Lampak Sementara Tadi Terun Daripada Helicopter Isi 725 Sedang Melakukan Pergerakan Menghampiri Ke Pantai Untuk Melaksanakan Misi Seterusnya Iaitu Untuk Membuat Permusnahan Ataupun Rake Ke Atas Instaksi Musuh Danyakan Tadi Yang Mana Kita Menggunakan Aset Udara Iaitu Pesawat Charlie 130 Pengangkut Yang Mana Pesawat Itu Kita Menambahkan Lagi Operasi Untuk Menghantar Kumpulan Kumpulan Tinjau Kita Yang Mana Kumpulan Tinjau Ini Akan Diterjunkan Ke Di Dalam Lautan Secara Teknik Waterjump Dan Mereka Akan Terus Berenang Ke Pesisi Pantai Dan Menyelamatkan Beachhead Supaya Ini Kita Lampak Kedih Mahawas Kapal Induk Kapal Yang Memerintah Dalam Pemerintah Dalam Latihan Ini Dan Dikenari Sebagai Command Sheik Yang Diterima Dihantar Ke Kapal Kedih Mahawas Ini Untuk Dianalisa Dalam Operasi Seperti Ini Faktor Seperti Turun Ataupun Surut Dan Ilaw Itu Juga Adalah Penting Untuk Menggambarkan Perkara Itu Tetapi Ini Kita Berikan Perhatian Seperti Yang Dikatakan Tadi Untuk Terjinan Oleh Anggota Menggunakan Pai Turun Dari Pesawat Ini Guys Melakukan Terjinan Ya Turun Pesawat Jadi Dalam Perkali Ini Bagaimana Kita Melihat Perkirunan Operasi Ini Amat Penting Untuk Dibawa Kepada Pasar Peringkat Seterusnya Setelah Kita Membuat Operasi Dan Kita Dapat Melemahkan Musuh Dan Juga Kita Mendapatkan Sekarang Adalah Masa Untuk Puan Induk Utama Untuk Bersedia Untuk Pasar Yang Seluruhnya Tetapi Sebelum Kita Melaksanakan Serangan Lpb Langsung Terjin Dari Kalp Oh Pakai Menggunakan Ini Menggunakan Apa Namanya Payung Terbang 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 Dengan Menggunakan Payung Set 10 Dari Ketegian Seribu Kaki Seribu Kaki Guys Wow Sejap Kedalam Ke Atas Kedalam Lautan Dan Apabila Mereka Mendarat Di Dalam Lautan Mereka Akan Menggunakan Kawat Kawat Untuk Dan Seterusnya Akan Berenang Memang Pilih Pesisi Pantai Dan Tugas Mereka Adalah Untuk Menanda Dan Menyelamatkan Titik Pendaratan Akan Perniaga Sebagai Perish Untuk Operasi Seterusnya Oleh Kumpulan Induk Sewaktu Anggota Ini Melakukan Terjunan Untuk Mengalihkan Perhatian Musuh Daripada Memberikan Tumpuan Kepada Terjunan Yang Sedang Dilakukan Di Udara Apakah Anggota Yang Sedang Berada Di Daratan Akan Mengambil Tugas Dan Mengalihkan Perhatian Musuh Oh Langsung Ada Seperti Untuk Apa Namanya Baju Ampung Di Lautan Kita Akan Memberi Panduan Kepada Mereka Untuk Mereka Apabila Mendarat Dan Bersedia Untuk Mereka Mereka Terus Berenang Ke Panduan Yang Telah Disediakan Oleh Pasukan Yang Telah Mendarat Sebelum Ini Jadi Kerjasama Ini Amat Penting Dan Koordinasi Antara Pasukan Di Daratan Yang Terlalu Di Daratan Dan Yang Di Daratan Amat Penting Dan Ini Semua Akan Dikawal Oleh Kedi Mahawasa Yang Saya Maksud Jadi CIC Supaya Segala Perjalanan Ini Dapat Dilaksanakan Menurut Perancangan Yang Telah Dilancak Setelah Sampai Di Daratan Jadi Disini Teritanya Pasukan Tiga Pasukan Ada Kata Udara Laut Dan Darat Itu Disatukan Menjadikan Sebuah Simulasi Pasti Ada Bila Dapat Dikenal Okey Di dalam Mengenal Pasir Kekuatan Musuh Persenjatan Mereka Dan Sebagainya Sebenarnya Perisikan Adalah Amat Penting Dan Perisikan Ini Telah Dilakukan Terlebih Dahulu Oleh Angkatan Kendera Malaysia Dan Membantu Kita Di Dalam Mengenal Pasti Kekuatan Musuh Wow Helikopter Corak Corak Baju Baju Tentara Gitu Keren Sih Langsung Dilepas Tembakannya Guys Keren Sih 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 Gila Sekiranya Kita Dapat Mengawal Ataupun Memusnahkan Musuh Dan Juga Perahatan Mereka Ini Sedikit Sebanyak Akan Dapat Melemahkan Mereka Dan Dapat Mengurangkan Keupayaan Mereka Untuk Memberi Tentangan Kepada Kumpulan Induk Kita Apabila Kita Membuat Serangan APB Kelak Nanti Ini Kita Gambarkan Sudah Berjaya Memasuki Masjid Perbangunan Di Pantai Yang Dibiliki Oleh Ketumbukan Significanya Adalah Apabila Kita Melihat Di Kawasan Pertahanan Musuh Terdapat Beberapa Instalasi Yang Dikenal Pasti Sebagai Center Of Gravity Kepada Musuh Dengan Berjaya Menawannya Center Of Gravity Ini Ia Telah Dapat Melumpuhkan Keupayaan Dan Kekuatan Musuh Di Dalam Memberi Tentangan Kepada Pasukan Kita Apa Yang Mereka Lakukan Ini Mereka Akan Memusnahkan Pusat Pemerintahan Dan Juga Session Menara Telekomunikasi Yang Ada Ini Mereka Telah Dapat Memutuskan Pemerintahan Dan Kewalan Dan Juga Komunikasi Kita Saksikan Ada Penggunaan Asap Yang Berwarna Merah Yang Ini Wow Nampak Sudah Diletupkan Wow Gila Keran 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 Tetapi Untuk Asap Berwarna 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 Itu Asap Berwarna Merah Dan Warna Koning Untuk Mengkelabui Penglihatan Musuh Oke Guys Jadi video Part Keduanya Sudah Selesai Jadi Jom langsung Kita Ke Part Ketiganya Karena Aku Juga Tidak Sabar Untuk Nelihat Part Ketiganya Seperti Apa Jadi Bagaimana Bagaimana Tentara 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 Dan Juga ATM Tentara Malaysia Semoga Bisa Menjadi Pertahanan Negara Yang Luar Biasa Semoga Mereka Selalu Dalam Lindungi Allah Dan Bisa Melindungi Sebuah Negara Untuk Kedaulatan Negara Tersendiri Indonesia Dan Malaysia Khususnya Oke Geng Jadi Saya Salam Ariga Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you The next Video Bye